Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Kimotor Di video kali ini kita dapat kiriman motor Suzuki Thunder ya tahun 2006 Cuman untuk bodinya ini sudah dibikin chopper ya atau di custom chopper Nah jadi untuk di motor ini Permintanya yaitu pengen dinyalain lagi ya untuk motornya atau dihidupin lagi Cuman sayang untuk kabel-kabelnya ini sudah acak-acakan Nah bisa teman-teman lihat ini untuk kabel bodinya di motor Thunder ini untuk kabel bodinya Bagian 10 nya sendiri itu ada lima kabel tiga warna kabel kuning ya ini buat trum pengisian Jadi untuk di motor Thunder ini untuk jenis pengisiannya itu pakai kiprok tiga fase ya Jadi untuk kabel pengisiannya ini ada tiga kabel untuk warna untuk warnanya sendiri ini sama ya warna kabel kuning dan untuk kabel yang dua ini adalah buat kabel pulser ya Nah untuk kabel yang kuning ini untuk strum pengisian ini masuk langsung ke bagian kiprok ya Nah jadi untuk kiprok Thunder ini seperti ini ini warna hitam ya jadi yang hitam ini masuk ke kabel kuning Kepul ya nah jadi di kabel yang kuning ini lewat soket itu berubah jadi warna hitam ya ini langsung masuk ke bagian kiprok yang kuning ini yang dari sepul ya Nah ini masuk ke kiprok langsung Nah untuk kabel keluaran dari kiproknya sendiri itu warna kabelnya hitam strip merah Ini adalah kabel keluaran dari kiprok ya ini yang menuju aki ya ini strum pengisian buat strum pengisian dari kiprok Thunder Terus untuk masanya sendiri itu warnanya hitam strip putih nah ini untuk ground ya atau masa buat kiprok Oke kita lanjut ke bagian CDI eh suzuki Thunder ini nah untuk CDI Thunder 2006 untuk bentuknya atau jenis eh CDI nya itu seperti ini ya nah ini suzuki Thunder 2006 ya bentuk CDI nya yang bentuk seperti ini ini tahun 2006-2010 kalau nggak salah Oke kita coba jelasin untuk satu persatu untuk kabel CDI Thunder ini nah disini untuk pin soketnya di atas ya ini pin soketnya di atas ini ada 7 kabel untuk soketnya sendiri untuk lubang kabelnya ada 8 ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya ada 8 lubang kabel ya cuma untuk kabelnya sendiri ada 7 oke untuk yang nomor 1 disini untuk nomor 1 itu adalah buat kabel bendik ya nah ini buat kabel bendik nomor 1 nomor 2 adalah buat kabel coil plus ya untuk warnanya sendiri ini warna hitam hitam garis kuning ini warna hitam garis kuning ya ini warna hitam garis kuning ya ini adalah buat kabel coil plus ya Nah jadi untuk di coil Thunder sendiri itu untuk eh kabel masuknya atau termasuknya itu ada dua buah eh kabel atau soket ya Nah untuk yang hitam garis kuning ini adalah buat coil plus ya terus untuk nomor yang tiga itu adalah kosong ya untuk yang nomor tiga ini adalah kosong jadi nggak ada kabel ya nol terus untuk nomor empat ini buat coil negatif ya coil negatif Nah di sini bisa temen-temen lihat di coil Thunder itu ada tanda ya Nah di sini ini tanda min dan di sini ada tanda plus ya nah di sebelah sini cuman untuk koilnya sendiri ini sudah lumayan yang burik ya jadi gak kelihatan tapi biasanya untuk yang negatif itu ada di paling bawah ya dan untuk plusnya itu ada di bagian atas terus untuk nomor lima ini adalah kabel eh termasuk sedianya sendiri ya untuk warnanya ini oren kabel masuk sedianya kabel masuk sedianya untuk tegangannya 12 volt nomor 6 itu adalah negatif sedianya ya atau ground ya ini warnanya hitam garis putih ini adalah buat masa terus yang nomor 7 biru ini adalah kabel pulser ya yang dari sepul terus nomor 8 yang terakhir ini warnanya hijau garis biru ya di sini kelihatan cuma di kamera gak bakal eh terlihat jelas ya cuma di sini hijau garis biru ini adalah buat indikator GG3 ya jadi untuk indikator GG3 untuk kabel ini oke jadi untuk eh di video kali ini cukup sekian ya tentang jalur pengapian di motor kander tahun 2006 ya mudah-mudahan video ini bisa sedikit eh bermanfaat batang-batang semua dan jangan lupa subscribe channel game motor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih